Viral Sepadang Sejoli tersambar petir saat kemping. Video tersebut tersebar di media sosial. Insiden Sejoli tersambar petir saat kemping terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Akibat tersambar petir, seorang mahasiswa dilaporkan tewas, sementara teman perempuannya pingsan tak sadarkan diri. Kejadian Sejoli tersambar petir saat kemping sempat viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunews.com, rekaman beberapa saat setelah petir menyambar tersebar luas. Sejumlah akun Instagram seperti AdKabarNegeri membagikan video tersebut pada Jumat, tanggal 23 September 2022, malam. Pada awal rekaman memperlihatkan sebuah tendang berwarna kuning hijau tampak bolong karena terbakar. Di dalamnya terdapat pria dan teman perempuannya dalam kondisi terbaring tak berdaya. Warga yang mengetahui kejadian ini hanya bisa melihat dan tidak berani memeriksa kondisi keduanya. Mereka melihat dari luar tenda dan ada yang merekam kejadian ini dengan kamera handphone. Hingga Sabtu, tanggal 24 September 2022, video sudah ditonton ribuan kali oleh warganet. Belangan diketahui rekaman diambil di objek wisata Bukit Waruwangi di Kecamatan Pada Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Dihimpun dari tribunbanten.com, kejadian bermula saat kedua korban datang ke lokasi wisata pada Jumat, tanggal 23 September 2022, sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. 20 menit kemudian keduanya menyewa tenda. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, pemilik tenda yang disewa korban mendengar petir menyambar. Saksi lantas mengecek dan menemukan kondisi tenda sudah berlubang. Sementara kedua korban tergeletak di dalam tenda berukuran 2x2 meter itu. Saksi mata lalu meminta melapor petugas medis agar bisa menolong korban. Kedua korban selanjutnya dibawa ke puskesmas pada rincang untuk mendapat pertolongan. Informasi tambahan, saat kejadian lokasi tengah diguyur hujan lebat. Kasih Humas Polres Cilegon, Ibtu Sigit Dermawan membenarkan kejadian ini. Ia mengatakan, satu orang dilaporkan tewas dengan identitas IM-19. IM tercatat sebagai mahasiswa asal Kabupaten Serang. Sementara rekannya yang berjenis kelamin perempuan dan belum diketahui identitasnya, kata Sigit, dikutip dari tribunbanten.com. Sigit melanjutkan penjelasannya, kondisi korban selamat meskipun mengalami sok berat. Usai kejadian dan dilarikan ke puskesmas pada rincang, tambah dia. Untuk jenazah IM sudah dibawa oleh pihak keluarganya untuk kemudian dimakamkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!